Halo, jumpa lagi dengan saya Eko Harirah Mawantol. Di sini saya akan mengajarkan mata kuliah tentang dasar pemrograman. Baik, kita sudah mulai masuk ke materi ketiga, atau pertemuan ketiga, yaitu tentang kondisi, atau sering kita sebut sebagai IF. Apa sebenarnya IF tersebut? Ini adalah planning-planning rencana kegiatannya. Sebelum masuk ke IF, kita harus mengetahui operator-operator yang ada di IF atau yang ada di kondisi. Oke, salah satunya adalah kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan. Nah, untuk kurang dari sama dengan, kita mengetik pertama adalah kurang darinya, setelah itu baru sama dengan. Kemudian ada lagi lebih dari, lebih dari sama dengan, sama dengan. Nah, ini sama dengannya kenapa dua? Karena kita melakukan kondisi, melakukan perbandingan. Sedangkan yang terakhir adalah, tidak sama dengan. Berarti kita menggunakan tanda seru, kemudian klik sama dengan. Baik, kita lanjutkan. Untuk operasi, operator sudah paham? Nah, ini adalah contoh kondisi dengan menggunakan flowchart. Pertama kita mulai, kemudian kita klik ada sebuah kondisi, kondisi di mana hal tersebut true atau benar, maka akan lari ke kanan, jika salah akan lari ke bawah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini adalah contoh penggunaan if di dalam pemrograman bahasa si. If kondisi, kemudian ada statement atau sebuah kalimat. Di sebelah kanan, ada tampilan coding. Contoh misalkan, ada include, kemudian void min, kemudian integer hari, dan seterusnya. Contoh lain yang menggunakan if else adalah seperti di bawah ini. Coba perhatikan sebentar. If, misalkan, bilangan modulus 2 sama dengan sama dengan 0, jika hal ini terpenuhi, maka akan menjalankan statement di bawahnya. Yaitu mencetak bilangan genap. Nah, jika tidak dipenuhi, maka skip langsung masuk ke else. Tidak perlu menjalankan statement bilangan genap lagi, tetapi langsung masuk ke else. Yaitu mencetak bilangan ganjil. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah proses analisa kasus. Kita akan menentukan sebuah inputan. Kemudian inputan tersebut, kita akan penentukan. Apakah bilangan tersebut merupakan bilangan positif, bilangan 0, ataupun bilangan negatif. Oke, mari kita berikan contoh cara pembuatan untuk menggunakan kode block. Pertama, kita buka tool kode block, kemudian kita klik new file, kemudian klik empty file. Nah, akan muncul layar putih seperti di sini. Seperti biasa, pertama kali kita akan mengetikan sebuah header. Kemudian, kurung siku buka, stdio.h Kemudian ada lagi, tanda pagar, include. Kemudian, misalkan stdlib.h Oke, kita klik s-nya kecil ya. Oke, sebelumnya kita save dulu. Kita save as, misalkan kita taruh di desktop. Kita beri nama positif, misalkan untuk menentukan bilangan positif tersebut. Bilangan tersebut positif, ataupun 0, ataupun negatif. Nah, pertama-tama kita akan membuat int-mine dulu. Kemudian, kita mendefinisikan sebuah variable bilangan. Karena bilangan tersebut merupakan tipe datanya integer, atau berupa angka, maka kita klik bilangan tersebut dengan tipe data integer. Kita menentukan variable pertama, yaitu integer bilangan. Setelah itu, kita membuat proses input-output. Pertama, kita tampilkan dahulu dengan menggunakan output printf. Jangan lupa tanda petik. Inputkan bilangan. Misalkan tampilan seperti di layar. Kemudian, di akhir statement, jangan lupa dikasih titik koma. Setelah itu, scan F. Setelah scan F, apa yang dilakukan? Kita menggunakan %D. Sudah kita pelajari sebelumnya. Jika kita menggunakan %D, jika itu adalah tipe data integer. Kemudian, dan, bilangan. Oke, sampai sini, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut. Langkah selanjutnya, yaitu kita menggunakan if. If. Kemudian, variablenya apa tadi? Variablenya adalah bilangan. Berarti kita mengetikkan sebuah bilangan. Bilangan, yaitu variablenya tadi. Kita cek. Kita menggunakan lebih besar dahulu, 0. Maksudnya apa sih? Berarti jika bilangan tersebut lebih besar dari 0, maka akan menjalankan statement di bawah ini. Apa statement tersebut? Misalkan kita cetak. Print F. Positif, misalkan. Berarti, hal tersebut maksudnya apa sih? Misalkan, jika bilangan yang kita inputkan tadi sebelumnya adalah 10, kita akan cek. Bilangan tersebut lebih besar dari 0 atau tidak? Oh, ternyata 10 lebih besar dari 0. Jika terpenuhi, maka dia akan mencetak positif. Oke, selanjutnya. Apa yang terjadi jika bilangan tersebut 0? Kita buat kondisi else if. Kemudian, kita cek lagi masukkan bilangan sama dengan 0. Apa itu maksudnya? Jika bilangan tersebut, yaitu sama dengan 0. Apa yang terjadi? Misalkan kita akan mencetak. Misalkan kita akan mencetak. Jika bilangan tersebut sama dengan 0, maka ditulis 0. Selanjutnya, yang terakhir, kita menggunakan else saja. Kenapa kita menggunakan else? Karena selain bilangan lebih besar dari 0 dan sama dengan 0, pasti dia kemungkinan terakhir yaitu kurang dari 0. Tidak mungkin selain tersebut. Jadi, kita hanya menggunakan else. Apa yang akan kita cek di else? Misalkan, printf negative. Oke, sudah selesai. Di akhir coding, kita menggunakan return 0. Baik, kita save. Kemudian, kita coba merunning. Nah, running kita menggunakan build and run. Kita klik di sini. Klik. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti di sini. Inputkan bilangan. Misalkan, saya akan menginputkan bilangan 10. Ketika saya enter, apa yang terjadi? Akan muncul positif. Karena apa? 10 merupakan bilangan positif. Kita coba lagi. Misalkan, saya inputkan bilangan 0. Apa yang terjadi? Kita enter. 0. Baik, mudah sekali bukan? Terakhir. Kita akan menginputkan angka, misalkan, minus 5. Kira-kira apa yang keluar setelah saya enter? Oke, betul. Dia adalah jawabannya negatif. Oke. Ini untuk kondisi. Apakah sudah paham? Oke. Ini kira-kira contoh koding yang sudah saya buat dan sudah saya berikan komentar. Sehingga jika apabila bingung, bisa menggunakan komentar-komentar atau bisa dibaca komentar tersebut. Oke. Jika sudah, saya coba membuat penugasan dengan menggunakan kondisi juga. Silahkan dibuat untuk tugas di rumah. Terima kasih. Terima kasih.